Pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Shiny Pettinama, pendapat apresiasi dari netizen di tanah air. Usai berhasil membantu klubnya, Viking FK lolos ke perempat final Piala Norwegia. Viking FK berhasil menaklukkan Rosenborg BK di babak keempat Piala Norwegia atau Norwegian Cup yang digelar di Stadion Viking Stavanger. Pada laga tersebut, Shiny Pettinama bermain penuh selama 90 menit. Berperan sebagai back kiri, Shiny Pettinama tampil solid menjaga agar timnya tidak kebobolan. Di babak pertama, baik Viking FK maupun Rosenborg BK mampu menunjukkan permainan yang sama kuat. Kedua tim sama-sama mendapatkan peluang meski masih mampu digagalkan oleh barisan pertahanan kedua kubu. Skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, persaingan lapangan berlangsung lebih keras. Viking FK akhirnya mampu memecah kebuntuan menjadi 1-0 menit ke-64. Tak puas dengan satu gol, Viking FK kembali menggandakan keunggulan berkat gol yang dicetak oleh Lars Jorgen Salfesen di menit ke-67. Shiny Pettinama sendiri tidak mencetak gol. Namun berkat ketangguhannya di lini belakang bersama Gianni Stenznes, David Brekalo, dan Jan-Erik Dillenley, gawang Viking FK bisa aman. Performa Shiny Pettinama mendapat apresiasi karena sukses membantu klubnya lolos ke perempat final Piala Norwegia 2023. Pasalnya, Shiny Pettinama memiliki kesempatan tampil menghadapi Rosenborg yang langganan bentas di kompetisi UEFL Liga Champions. Piala Norwegia merupakan salah satu kompetisi unik di Eropa karena mereka menyelesaikan musim dalam kalender satu tahun. Dan untuk beberapa turnamen, piala-piala digulirkan sebelum kompetisi Liga dimulai. Pencapaian Shiny Pettinama dan Viking FK ke perempat final Piala Norwegia tersebut langsung diapresiasi oleh penggemar sepak bola Indonesia, khususnya timnas Indonesia. Menurut netizen, Shiny Pettinama sudah membuktikan kapasitasnya sebagai back kiri posisi kelas dunia. Dan sangat cocok ditempatkan di squad utama timnas Garuda Besutan Cintayong. Jadi menurut kalian gimana nih dengan pembuktian Shiny Pettinama genks? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.